Intro Brigitte Al-Qasen mengungkap 3 tahanan warga Israel tewas pada Rabu 29 November kemarin Peristiwa ini terjadi akibat penembakan brutal yang dilakukan pasukan pertahanan Israel atau DF di jalur Gaza 3 orang yang tewas merupakan keluarga bebas di Gaza termasuk Kefir yang masih berusia 10 bulan Sedangkan dua lainnya adalah saudara laki-lakinya yakni Ariel berusia 4 tahun dan ibunya Sherry 32 tahun Brigitte Al-Qasen menghubungkan kematian mereka dengan penembakan Israel yang sebelumnya dilakukan di jalur Gaza yang menewaskan dua anak Palestina Namun Israel tidak percaya dengan narasi itu IDF kemudian mengumumkan bahwa mereka sedang menyelidiki penyebab kematian warganya Perwakilan IDF pun mendatangi keluarga bebas setelah pengumuman Hamas soal kematian warganya IDF mengatakan pada hari Senin bahwa keluarga bebas telah dipindahkan oleh Hamas ke kota Kanyunis di Gaza Selatan Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia